Halo baca lagi, kita sambung pembahasan buku The Magic of Reality untuk Bug, Supernova, dan Lembu Bintang Bintang-bintang yang jauh lebih besar dan panas daripada matahari kita seperti bintang-bintang raksasa yang baru saja kita bicarakan tamat riwayatnya dengan cara berbeda-beda Monster-monster ini membakar habis hidrogen dengan jauh lebih cepat dan tungku nuklir bom hidrogen Bintang-bintang itu hanya menabrak-nabrakkan inti hidrogen untuk membuat inti helium Tungku yang lebih panas di bintang-bintang yang lebih besar terus menabrak-nabrakkan inti-inti helium untuk membuat unsur-unsur yang lebih berat dan sedemikian seterusnya sampai dihasilkan beraneka ragam atom yang lebih berat Unsur-unsur yang lebih berat ini mencakup karbon, oksigen, nitrogen, dan besi Setelah waktu yang relatif pendek Bintang yang sangat besar seperti ini akhirnya hancur sendiri dalam ledakan maha raksasa yang disebut supernova Dan dalam ledakan-ledakan ini, unsur-unsur yang lebih berat daripada besi terbentuk Apa jadinya bila etak arena meledak sebagai supernova besok? Ya, bakal terjadi adalah biang segala ledakan Namun jangan khawatir, kita baru mengetahuinya 8.000 tahun lagi Karena selama itu, waktu yang dibutuhkan cahaya untuk merambat menempuh jarak yang sangat jauh antara etak arena dengan kita Kalau begitu, bagaimana kalau etak arena meledak 8.000 tahun silam? Jawabannya, iya Kalau demikian yang terjadi Cahaya dan radiasi lain dari ledakan itu akan mencapai kita kapan saja Saat kita melihatnya, kita akan tahu bahwa etak arena meledak 8.000 tahun silam Baru sekitar 20 supernova yang pernah terlihat dalam sejarah tercatat Ilmuwan Jerman, Johannes Gebler melihat salah satunya pada tanggal 9 Oktober 1604 Gambar yang ada dalam halaman ini menunjukkan sisa-sisa ledakan yang kita lihat sekarang Ledakan itu sendiri sebenarnya terjadi sekitar 20.000 tahun sebelumnya Kira-kira ketika manusia neandatal punah Supernova tidak seperti bintang-bintang biasa Dapat menciptakan unsur-unsur yang lebih berat daripada besi Misalnya timbal dan uranium Ledakan kaksasa supernova menghamburkan semua unsur yang telah dibuat oleh bintang Dan kemudian supernova-nya termasuk unsur-unsur yang dibutuhkan bagi kehidupan Jauh melintasi antariksa Akhirnya, awan-awan debu itu yang kaya akan unsur-unsur berat Akan memulai sirkulasi itu lagi Berkondensasi untuk membentuk bintang Itulah tempat asal zat di planet kita Dan itulah mengapa planet kita mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membuat kita Karbon, nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya Mereka berasal dari debu yang tersisa setelah supernova yang telah lama lenyap menyulut kosmos Inilah asal-usur frasa puitis Yaitu Kita adalah debu bintang Secara harfiah memang betul Tanpa ledakan supernova Yang terkadang terjadi Namun sangat langka Unsur-unsur yang dibutuhkan untuk hidup tidak akan ada Ada fakta yang tidak bisa kita sangkal Yaitu bahwa bumi dan semua planet lain Di tata surya mengorbit bintang pusatnya di bagian yang sama Apa artinya itu? Secara teoritis Anda mungkin berpikir bahwa orbit Biasa saja miring Dengan sudut beberapa dari planet lain Namun kenyataannya tidak begitu Seolah-olah ada cakram pipi tak kasat mata di namun Dengan matahari di bagian pusatnya Dan semua planet bergerak pada cakram itu Hanya saja di jarak yang berbeda dari pusat Terlebih lagi Semua planet berputar mengelilingi matahari dengan arah yang sama Mengapa? Mungkin karena bagaimana mereka bermula Mari bahas arah putarannya dulu Seluruh tata surya Yang berada semua matahari dan planet Bermula sebagai awan gas dan debu yang berputar perlahan Barangkali sisa-sisa satu ledakan supernova Seperti nyari setiap benda lain Yang mengambang bebas di semesta Awan itu berputar-putar melalui porosnya sendiri Dan biar Anda bisa tebak Arah putarannya sama dengan arah-arah planet Kini mengorbit matahari Nah, mengapa semua planet itu berada di bidang yang sama Di cakram pipi itu? Oleh karena alasan-alasan gravitasi rumit Yang tidak akan saya uli Namun yang dipahami oleh baik Para ilmuwan Awan dan gas Debu besar Berputar di antariksa Cenderung membentuk diri Menjadi cakram yang berputar Dengan gumpalan masif di bagian tengah Dan itulah Yang sepertinya Terjadi pada tata surya kita Debu dan gas Dan keping-keping kecil Sat Tidak terus-menerus menjadi gas Dan debu Gaya gravitasi menarik mereka Menuju tetangga-tetangga mereka Dengan cara yang sebelumnya saya jelaskan Mereka bergabung dengan tetangga-tetangga itu Dan membentuk kumpalan-kumpalan sat yang lebih besar Semakin besar Bongkahan Semakin besar gaya tarik Jadi Yang terjadi dalam cakram kita Yang memutar itu Adalah gumpalan-gumpalan yang besar Menjadi semakin besar Karena menyedot tetangga-tetangganya Gumpalan-gumpalan yang paling besar Menjadi matahari kita di pusatnya Gumpalan-gumpalan yang lain Yang ukurannya cukup besar Untuk menarik gumpalan-gumpalan yang lebih kecil Ke arah mereka Namun cukup jauh dari matahari Sehingga tidak tersedot ke arahnya Menjadi planet pada akhirnya Bila dibajak ke arah luar Dari yang paling dekat dengan matahari Kini kita menyebutnya mereka Sebagai planet Sebagai planet Merkurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan Neptunus Daftar-daftar lama Menempatkan Pluto Sebagai planet setelah Neptunus Namun kini Pluto dianggap terlalu kecil Untuk dianggap planet Asteroid dan bintang jatuh Dalam situasi yang berbeda Satu planet lain bisa terbentuk Di antara Mars dan Jupiter Namun potongan-potongan kecil Yang seharusnya bisa bergabung Menjadi satu untuk membentuk planet baru Terhambat jalannya Berangkali Karena keberadaan gravitasi Jupiter Yang mengancam Dan sampai kini Mereka ada sebagai cincin Rorong Tuhan Yang mengorbiti Asteroid-asteroid Disebut Sabuk asteroid Asteroid-asteroid itu Menggerombol di antara Orbit Mars dan Jupiter Lokasi dimana seharusnya Planet satu lagi itu Berada Seandainya saja potongan-potongan itu Dulu menyatu Cincin-cincin Di sekeliling planet Saturnus Juga ada Karena alasan yang serupa Mereka semestinya bisa Berkondensasi Menyatu Menjadi suatu bulan Bagi Saturnus Namun mereka Tetap menjadi cincin batu Dan lebuh yang terpisah Di satu asteroid Milik matahari Yang setara dengan cincin-cincin Saturnus Sejumlah keping Rorong Tuhan Cukup besar Untuk disebut Planet Desimal Yang paling besar Disebut Ceres Lebarnya nyaris Seribu kilometer Cukup besar Untuk membentuk Kira-kira Bulat Seperti planet Namun Sebagian besar Asteroid Hanya bebatuan berbentuk Tidak Teratur Dan gempalan Dan gempalan Gempalan debu Mereka Saling bertuburkan Dari waktu Ke waktu Bagikan bola Biliar Dan terkadang Salah satu Di antaranya Tertendang keluar Dari sabun Asteroid Dan bahkan mungkin Mendekati planet lain Misalnya bumi Kita Cukup sering Melihat mereka Terbakar di atmosfer Bagian atas Sebagai Bintang jatuh Atau meteor Yang lebih jarang Salah satu Meteor mungkin Cukup besar Untuk selamat Melalui Gesekan atmosfer Dan mendarat Keras di bumi Pada 9 Oktober 1992 Salah satu Meteor Becah di atmosfer Dan Becahannya Sebesar Kira-kira Batu batang Menghantam Mobil di V Sil Negara bagian New York Meteor Meteor yang jauh Lebih besar Seukuran rumah Meledak di Atas Siberia Pada tanggal 30 Juni 1908 Menyulut Kebakaran Wilayah hutan Yang sangat luas Para ilmuwan Kini punya Bukti Bahwa Satu Meteor Yang bahkan Lebih besar Menghantam Yukatan Yang kini Terletak Di Amerika Tengah 65 Juta Tahun Lalu Menyebabkan Bencana Global Yang barangkali Menggunakan Dinasaurus Hasil Perhitungan Menyebabkan Bahwa Energi Yang dilepaskan Oleh Tumbukan Pembawa Bencana Itu Ratusan Kali Lipat Lebih besar Daripada Yang dilepaskan Bila Semua Senjata Nuklir Di Dunia Diledakkan Secara Bersamaan Di Yukatan Saat Saat Itu Pastilah Terjadi Berbagai Gempa Dahsyat Tsunami Raksasa Kebakaran Hutan Di Seluruh Dunia Serta Awan Tebal Debu Dan Asap Yang membuat Permukaan Bumi Gelap Selama Bertahun Tahun Bencana Itu Membuat Tumbuhan Yang Membutuhkan Sinar Matahari Menjadi Kelaparan Dan Hewan Yang Membutuhkan Tumbuhan Juga Ikut Kelaparan Yang Ajaibnya Bukan Kepenahan Dinasaurus Melainkan Bertahan Hidupnya Mamalia Leluhur Kita Orangkali Ada Populasi Kecil Yang Bertahan Dengan Berhibernasi Di Dalam Tanah Bersabung Ke Subba Cahaya Untuk Kehidupan Kita Sekian